Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Terima kasih untuk anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga Pada episode Mata Ketiga kali ini Mata Ketiga akan membahas tentang percobaan yang mengejutkan Telur ayam disuntikan sperma manusia Apa yang terjadi? Pada 2015 silam Seorang pria Rusia yang mengaku sebagai alkemis atau orang yang ahli dalam bidang alkimia modern Melakukan eksperimen yang mengegerkan dunia Dia menyuntikan spermanya sendiri ke dalam telur ayam Sekitar 40 hari kemudian Telur itu menetaskan sesosok makhluk yang tidak dikenal Eksperimennya ini seketika menarik perhatian luas saat video tersebut Diunggah ke internet Namun yang aneh adalah pria yang mengunggah video itu justru hilang secara misterius Setelah ditelusuri lebih lanjut Para netizen baru tahu Pria tersebut ternyata telah meninggal dunia karena serangan jantung Karena waktu kematian pria itu terlalu sensitif Banyak yang menduga kejadian tersebut tidak sesederhana itu Selain itu, para netizen juga menemukan hal-hal yang lebih mengejutkan lagi ketika mereka menelusuri lebih lanjut berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan pria tersebut sebelum kematiannya Ternyata dahulu kala orang percaya bahwa alkimia tidak hanya bisa mengekstraksi emas Tapi bahkan bisa menciptakan kehidupan membuat seseorang hidup abadi Mungkinkah legenda ini terkait dengan kematian pria tersebut? Ilmu hitam yang sebenarnya mungkin telah lama terkubur dalam sejarah yang panjang ini Sebelum mata ketiga membahas lebih lanjut Jangan lupa tekan like dan subscribe Agar teman-teman tidak melewatkan video terbaru mata ketiga Hari ini mata ketiga akan mengupas sejenak tentang alkimia kuno Tablet Zamrud juga dikenal sebagai tablet semaragdin Atau dalam bahasa latin tabula semaragdina Yakni teks hermetik yang ringkas dan samar The Emerald Tablet atau Tablet Zamrud adalah sebuah artefak kuno Yang keberadaannya saat ini tidak diketahui Menurut legenda Emerald Tablet dikatakan sebagai batu hijau yang bertuliskan rahasia mengenai alam semesta Sumber mengenai kisah Tablet Zamrud yang asli masih tidak jelas karena diselimuti legenda Konon katanya Barang siapa yang dapat memahami Tablet Zamrud itu Akan bisa mendominasi segalanya dan bahkan dapat menciptakan kehidupan Bangsa Mesir kuno mampu menciptakan kerajaan yang kuat menakzubkan Karena mereka memahami teks pada Tablet Zamrud tersebut Karena Tablet Zamrud itu sangat berharga Para imam Mesir saat itu menyimpannya dengan hati-hati dan diam-diam menyimpannya di atas batu piramida Agung Giza Setiap kali ada tokoh penting meninggal Mereka akan membuat si mati menjadi mumi dan membangkitkannya di bawah arahan Tablet Zamrud Sehingga kerajaan Mesir menjadi semakin kuat Tetapi kemakmuran di permukaan itu justru mempercepat kemerosotan moral Muncul keserakahan Orang-orang mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan statik seperti itu Lalu terjadilah pemberontakan dan Tablet Zamrud juga hilang entah kemana Ini juga salah satu sebab hilangnya batu besar tunggal berwarna kekuningan di atas piramida Agung Giza Mesir yang kehilangan Tablet Zamrud tidak dapat lagi menciptakan piramida yang lebih megah Mereka bahkan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membangkitkan mumi Sampai setelah lebih dari 3000 tahun yang lalu Dewa Mesir Hermes Trismegistus muncul kembali dan menemukan Tablet Zamrud di sebuah piramida Tetapi karena pengalaman dari masa lalu Dewa Hermes tidak lagi menjelaskan arti teks maupun gambar dalam Tablet Zamrud itu kepada dunia Hanya mengatakan bahwa hanya ketika seorang bijak muncul Manusia baru dapat memperoleh kembali energi yang sangat besar ini Pada abad ketiga sebelum masehi Ptolemy Isildur membangun perpustakaan terbesar Alexandria Dan memamerkan The Emerald Tablet atau Tablet Zamrud di perpustakaan umum Alexandria, Mesir The Emerald Tablet dianggap sebagai kitab keramat ilmu alkimia Rahasia Hermes Trismegistus Sir Isaac Newton Conan menyimpan salinan latin naskah ini dan telah mempelajarinya secara menyeluruh Setelah perpustakaan kerajaan dibangun Ada lebih dari 100 cendikiawan yang kemudian ditempatkan di dalam museum ini Tugas para cendikiawan itu adalah untuk memberikan kuliah, melakukan penelitian, menerbitkan, menerjemahkan, menyalin dan mengumpulkan naskah dari berbagai negara Karena banyaknya naskah yang ditulis dan diterjemahkan oleh para cendikiawan Maka semakin banyak juga koleksi dari perpustakaan ini Hal tersebut membuat para cendikiawan menginginkan perpustakaan Alexandria untuk diperluas dan kemudian didirikan juga bangunan baru dari perpustakaan Alexandria Yang menyimpan salinan dari perpustakaan utama Bangunan baru perpustakaan Alexandria ini menyimpan lebih dari 40 ribu gulungan naskah Sayangnya koleksi berbagai naskah di perpustakaan Alexandria harus lenyap karena hancurnya perpustakaan itu Perpustakaan Alexandria hancur diduga karena pembakaran yang dilakukan oleh Julius Caesar saat ia melakukan pendudukan di kota Alexandria pada tahun 48 sebelum masehi Karena pembakaran yang dilakukan Julius Caesar pada perpustakaan kebanggaan di kota Alexandria ini memicu banyak pertikaian dan perang selama berabad-abad Pada abad ke-8, alkemis Jabir bin Hayyan atau yang dikenal oleh Barat sebagai Gibar juga mendapatkan salinan tablet jamrut dan menganalisis setiap elemen klasik dalam hal 4 kualitas dasar Dari hasil analisanya, Gibar menyimpulkan bahwa dunia ini terdiri dari api, tanah, air, dan udara Api adalah panas dan kering Tanah adalah dingin dan kering Air dingin dan lembab Dan udara panas dan lembab Menurut teorinya, bahwa setiap logam adalah kombinasi dari 4 kualitas dasar tersebut Dua diantaranya ada pada eksterior dan dua lagi ada pada interior Dari premis ini, ia berasumsi bahwa transmutasi dari satu logam ke logam lain dapat dilakukan dengan penataan kualitas dasar Perubahan ini mungkin akan dimediasi oleh zat yang sering dianggap sebagai bubuk merah kering Atau belerang merah yang disebut al-iksir dalam bahasa Arab atau dengan kata lain batu filsuf Jabir sendiri diakini penemu aqua rigia, campuran asam klorida dan asam nitrat Salah satu dari beberapa zat yang dapat melarutkan emas yang masih sering digunakan untuk penambangan emas tradisional Dan pemurnian Dunia tempat keberadaan kita ini terdiri dari 4 elemen tersebut di atas Yang terbentuk dengan proporsi yang tidak sama Karena itulah, jika dapat memahami metode itu Segala materi termasuk logam, kehidupan dan sebagainya dapat dibentuk kembali melalui alkimia Metode ini adalah batu filsuf Untuk diketahui, batu filsuf adalah zat yang bisa mengubah logam yang tidak mahal seperti timah menjadi emas, krisopoia Dan atau digunakan untuk menciptakan ramuan yang bisa membuat manusia awet muda Dengan kata lain menunda kematian Selain itu, batu filsuf juga dapat membuat orang yang menyentuhnya melihat orang yang telah mati Pada abad pertengahan, Arbetus Magnus yang hidup sekitar tahun 1200 hingga 1280 Juga dikenal sebagai Santo Albertus Agung atau Arbet dari Kelon Yakni seorang biarawan dan uskup dominikan katolik Jerman Kemudian dikanonisasi sebagai orang suci katolik Albertus Magnus dikenal selama hidupnya sebagai Doktor Universalis dan Doktor Expertus Dan di akhir hidupnya, julukan Magnus ditambahkan kenamanya Gereja katolik membedakan dirinya sebagai salah satu dari 36 Doktor Gereja Dalam tulisannya, Magnus hanya mengatakan bahwa dia menyaksikan sendiri transmutasi dari logam biasa menjadi logam mulia dengan batu filsuf Beberapa tahun kemudian, seorang alkemis Perancis, Nicolas Plamel mengklaim menemukan batu bertuah atau batu filsuf Dalam bukunya disebutkan bahwa suatu malam di tahun 1380, Malaikat datang dalam mimpi Flamel Menunjukkan sebuah buku tua dengan cahaya berkilauan, yaitu buku Abraham Sejak itu, Flamel terus meneliti buku itu Hingga akhirnya pada tahun 1382, Flamel dan istrinya berhasil membuat perak dan kemudian emas dari replikasi resep batu bertuah atau batu filsuf Pada 22 Maret 1418, Nicolas Flamel tiba-tiba meninggal secara misterius disusul istrinya beberapa hari kemudian Karena Flamel mengklaim telah menemukan batu bertuah semasa hidupnya dan kematiannya yang tiba-tiba bersama istrinya, orang-orang menduga bahwa besar kemungkinan Nicolas masih hidup Beberapa kelompok pencari harta karun bahkan sampai menggali kuburan Flamel karena meyakini kuburan tersebut menyimpan emas yang berhasil diubah oleh Flamel Namun para pencari harta karun tersebut harus kecewa karena kuburan Flamel tidak berisi apa-apa selain simbol yang membingungkan Pertanyaannya, kemanakah suami istri Nicolas Flamel jika memang masih hidup? Apakah telah menemukan resep hidup abadi? Sampai detik ini, hal itu masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Eropa Tampaknya batu filsuf itu tidak hanya dapat membuat hidup abadi, bahkan dapat menciptakan kehidupan Menurut legenda, kehidupan yang tercipta dari batu filsuf akan seketika memiliki pengetahuan tentang alam semesta sejak lahir Pada abad ke-16, seorang alkemis Swiss, para Kelsus percaya pada keberadaan Alkahes yang menurutnya menjadi elemen yang belum ditemukan dari mana semua unsur lain seperti tanah, api, air, udara yang hanya bentuk derivatifnya Para Kelsus percaya bahwa unsur ini adalah batu filsuf Para Kelsus adalah seorang dokter yang lahir di Swiss pada tahun 1493 Selain dokter, dia juga seorang astrologer dan alkemis Sumbangan utamanya untuk dunia kesehatan adalah penciptaan obat-obatan pertama berdasarkan bahan kimia dan mineral Dia adalah pelopor dalam beberapa aspek dari revolusi medis Para Kelsus memperoleh popularitas pada masanya Dengan menggunakan bahan kimia dan mineral untuk mengobati berbagai penyakit Ia berhasil menyembuhkan pasien yang selama ini dianggap tak bisa tersembuhkan oleh obat tradisional Ada kesaksian bahwa ia menyembuhkan pasien penderita lepra, epilepsi, dan asam urat Yang merupakan penyakit tersurit untuk diatasi pada masa itu bahkan hingga sekarang Di zaman dahulu, Homon Kulus adalah suatu sebutan yang menggambarkan manusia dengan ukuran kecil Sejarahnya, Homon Kulus pertama kali muncul dengan nama dalam tulisan Alkimia Yang dikaitkan dengan para Kelsus yang hidup di periode tahun 1493 hingga 1541 Tahun 2015 silam, sepenggal video yang mengejutkan tersebar luas di internet Dalam video ini, seorang pria asal Rusia yang mengklaim sebagai alkemis modern melakukan eksperimen yang mengerikan Dengan menyuntikkan sperma manusia ke telur ayam Apa yang terjadi? Astaga, ternyata muncul makhluk misterius dan apakah itu sudah mendukung fakta Homon Kulus? Pria asal Rusia bernama Korni Alif itu memiliki banyak video tentang membuat Homon Kulus dan menunjukkannya kepada dunia Terlepas dari nama dan makna Homon Kulus yang ia ciptakan terlihat seperti makhluk yang akan Anda temukan di dasar lautan Makhluk yang ia tetaskan dari telur tampaknya memiliki warna yang sama dengan kulit manusia Dia memiliki pelengkap panjang dan tubuh hampir setipis pelengkap Pria itu menggambarkan makhluk itu memiliki otak parasit Dalam videonya di Youtube, Anda dapat melihat makhluk itu bergerak tetapi mati tidak lama kemudian Makhluk lain yang ia buat berwarna kuning dan memiliki tentakel merah panjang Atau lidah yang berasal dari kepala dan lendir makhluk itu dan saat ini hidup dalam sebuah wadah Meskipun ada bukti video, banyak orang tetap mempertanyakan keaslian eksperimen ini Tak jarang yang menganggap hal itu hanya berita hoaks di internet Tanggapan ilmuwan sekarang Para ilmuwan hari ini jelas menolak isi karya itu dan menganggapnya sebagai hasil fantasi belaka Sementara yang lain berpendapat bahwa tulisan itu dimaksudkan untuk diartikan secara simbolis bukan harfiah Namun demikian, tujuan menghasilkan homonkulus yaitu penciptaan kehidupan buatan Adalah sebuah pencarian yang masih dilakukan ilmuwan hingga saat ini Setelah itu, ia harus diberi makan dengan darah dari indukan yang dipenggal selama tujuh hari sebelum menjadi homonkulus yang sepenuhnya terbentuk Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran Terima kasih atas perhatiannya Salam Terima kasih atas perhatiannya